Bias, bulan imunisasi anak sekolah Bias adalah imunisasi lanjutan pada anak sekolah dasar yang dilaksanakan pada bulan tertentu di setiap tahunnya dengan sasaran seluruh anak-anak usia SD atau sederajat kelas 1, 2, 5, dan 6 di seluruh Indonesia Sejak anak mulai memasuki usia SD, terjadi penurunan tingkat kekebalan seorang terhadap PD3I atau penyakit yang diperoleh saat imunisasi ketika bayi Sehingga perlu imunisasi ulangan pada anak usia SD atau sederajat yang pelaksanaannya serentak di Indonesia dengan nama bulan imunisasi anak sekolah atau Bias Tujuan imunisasi menurunkan kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I Seperti TBC, polio, diphteri, pertusis, tetanus, campak, rubella, hepatitis B, kanker leher rahim atau kanker sergi Mulai Agustus, Bias diberikan kepada sasaran anak usia SD MI sederajat kelas 1, 2, 5, dan 6 sebagai berikut Kelas 1 Suntikan ganda Lokasi penyuntikan pada lengan bagian atas di kanan dan kiri Lengan atas kanan untuk difteri tetanus atau DT Lengan kiri atas untuk campak rubella atau MR Diberikan pada anak SD kelas 1 laki-laki dan perempuan Kelas 2 Lokasi penyuntikan pada lengan bagian atas kiri Lengan atas kiri diberikan tetanus difteri atau TD Pada anak SD kelas 2 laki-laki dan perempuan Kelas 5 Suntikan ganda hanya pada anak perempuan yang vaksinasi ganda Anak laki-laki cukup satu jenis suntikan Sasaran pada anak laki-laki dan perempuan Anak laki-laki diberikan vaksinasi tetanus difteri atau TD Anak perempuan diberikan vaksinasi ganda tetanus difteri atau TD Di lengan atas kiri dan HPV di lengan atas kanan Kelas 6 untuk perempuan saja dengan satu jenis suntikan HPV di lengan atas kiri Vaksinasi ganda ini aman bagi anak Mari berikan imunisasi ke anak tepat waktu Program ini gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!